Tanaman air dapat menciptakan keindahan alami dalam akwarium maupun kolam ikan Selain manfaat keindahan, dengan keberadaan tanaman air akan juga menciptakan ekosistem yang seimbang dan memberi banyak manfaat bagi ikan-ikan Anda Di video ini saya akan membahas beberapa jenis tanaman air yang unik untuk menghias akwarium dan kolam ikan Anda Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasi Anda agar Anda menjadi yang pertama tahu untuk setiap video terbaru dari Oki Noisy Channel Amazon Frog Bait Terlahir dengan nama latin, Limnobium laeviatum adalah tanaman air terapung yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan Tanaman ini sangat populer sebagai tanaman hias dan sering ditemukan di kolam maupun akwarium Amazon Frog Bait menghasilkan bunga kecil berwarna putih pada saat mencapai kematangan yang menjadikannya salah satu tanaman terapung paling menarik untuk kolam Tanaman ini dapat tumbuh hingga 50 cm dan dapat dengan mudah menyebar di seluruh permukaan air Karena itu, perlu dilakukan pengurangan secara teratur Jika dibiarkan tidak terkendali, tanaman ini akan sepenuhnya menutupi permukaan akwarium atau kolam ikan Anda yang dapat menyebabkan penipisan oksigen Ini juga menjaga tanaman air lain menerima cahaya apapun Ada pantangannya untuk memastikan Amazon Frog Bait tumbuh subuk yakni memastikan bahwa bagian atas tanaman ini tetap kering setiap saat Jika bagian atas tanaman ini basah untuk waktu yang lama, akan membuatnya mudah membusuk Amazon Sword Echinodorus bleheri atau lebih dikenal dengan nama Amazon Sword Awalnya hanya ditemukan di lembah Amazon, namun sekarang telah dibudahakan secara luas di seluruh dunia Tanaman ini harus ditanam di substrat yang longgar dengan kerikil kecil Dapat juga ditanam di substrat seperti pasir, tetapi membutuhkan perawatan lebih saat pertama kali ditanam Dwarf Sagittaria Nama latinnya Sagittaria Sabulata adalah tanaman akuatik tangguh yang cocok untuk pemula Menemukan tanaman ini relatif mudah Sagittaria merupakan salah satu dari sedikit tanaman yang dapat mentolerir pH yang sangat tinggi dan kondisi air yang keras Namun, tanaman ini sangat sensitif terhadap kadar besi yang rendah Apabila setiap daun menguning biasanya berarti kekurangan zat besi Red Tiger Lotus Red Tiger Lotus adalah tanaman air asal Afrika yang mudah dirawat di dalam akwarium Tanaman ini dapat tumbuh mencapai tinggi antara 7-31 inci dan lebar 9-23 inci Air akwarium harus berada di antara 22-30 derajat Celcius agar Red Tiger Lotus dapat berkembang Rotala Makranda Rotala Makranda adalah tanaman akwarium yang sangat populer Karena memiliki warna yang indah untuk dekorasi akwarium Tanaman ini berasal dari India, di mana tumbuh subur di daerah berawa Perawatan tanaman ini terbilang cukup mudah Namun, Anda perlu memperhatikan kualitas air, substrat yang kaya nutrisi, pencahayaan yang intens, dan injeksi CO2 Terima kasih sudah menonton video ini Semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Anda Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan klik tombol subscribe Bagi yang belum, berikan like dan komentar positif untuk pertanyaan maupun saran Anda Jangan lewatkan episode selanjutnya Sampai jumpa Jangan lewatkan episode selanjutnya Sampai jumpa